Intro Ruang pengurusan izin pembuatan SKCK di Mapolres, Malang, kota ini sejak pagi hari ramai dikunjungi ratusan para pencari kerja. Rata-rata pembuatan SKCK didominasi oleh para pencari kerja yang akan melamar sebagai calon pegawai negeri sipil yang memang mulai dibuka pada Senin 11 September kemarin. Menurut Badan Urusan SKCK, Polres Malagota, Ibtu Susanti, Kusuma Wardani mengaku memang antrian dalam sepekan terakhir membludak terutama celang pembukaan JPNS. Bahkan peningkatan kepengurusan SKCK pada masa penerimaan JPNS ini meningkat 3 kali lipat dari hari biasa. Dimana jika biasanya dalam satu hari pemohon hanya 50 orang namun kini jumlah pemohon bisa mencapai 250 orang sehari. Tercatat dalam sepekan terakhir, Baur SKCK, Polres Malang Kota telah menerbitkan 3.000 lebih SKCK. Hampir 75 persen 3 kali lipat daripada hari biasa. Kalau biasanya hanya 50, sekarang bisa 150, 200, bahkan 250 per hari. Mayoritas untuk keperluan JPNS. Pada saat ini mungkin respon dari masyarakat untuk, kan ada pendaftaran JPNS, jadi mungkin untuk respon ke situ. Jadi mayoritas untuk JPNS. Sementara itu, menurut salah satu pembuat SKCK, Inandi Yastia mengaku penertiban SKCK di Polres Malang Kota tergolong cepat. Ia pun tak perlu mengantri lama. Inandi Yastia sendiri mengaku mengurus SKCK untuk keperluan melamar sebagai JPNS. Saya mau bikin SKCK untuk daftar JPNS. Dari barusan jam, barusan kok gak lama. Kenapa? Termasuk cepat apa lama? Cepat sih, dari pertama kali. Kenapa mbak kok tertarik untuk daftar JPNS? Ya, ingin mencoba peruntungan. Sementara ramainya pengurusan SKCK ini biasanya berlangsung selama proses pembukaan JPNS dibuka. Pengurusan SKCK sendiri bisa dilakukan secara online, namun tetap harus melakukan pencetakan di kantor Mapolres Malang Kota. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.